Intro Sejak Rabu hingga Kamis kemarin, Bupati Terenggale Nur Arifin sibuk memimpin langsung penataan dan penempatan pedagang di Pasar Porn. Ada ratusan pedagang yang bakal menempati Pasar Porn. Mereka mengikuti proses pengundian penempatan kios dan los yang dipimpin langsung oleh Bupati Arifin di Pendopo Kabupaten Terenggale sekaligus penandatanganan fakta integritas di hadapan Bupati. Untuk memastikan semua pedagang mendapat tempat berjualan, Bupati Arifin mengatakan untuk sementara ini tiap-tiap pedagang di jatah satu kios. Bila setelah dibagi masing-masing pedagang satu kios dan ternyata masih ada sisa lapak, maka akan ditawarkan kembali pada pedagang yang dulunya pernah memiliki kios atau los lebih dari satu. Pasar Porn baru akan dibuka untuk aktivitas jual-beli apabila tahapan proses penempatan kios dan los selesai. Nantinya, pemerintah memberi kesempatan pada para pedagang untuk menata ruangannya terlebih dahulu. Yang lebih penting, juga akan dilakukan kajian secara detail tentang penerapan protokol kesehatan di area pasar, terutama memastikan physical distancing terpenuhi. Itu tanggung jawab saya dan komitmen kepada seluruh pedagang, karena waktu pasca kebakaran, memang ketika pulang saya waktu itu dari Amerika, tahu kebakaran langsung itu juga yang membagi langsung penempatan relokasi. Karena pasar ini kan rawan nanti yang korban kebakaran malah nggak dapat tempat, malah orang lain dapat tempat. Ini yang kita jaga, makanya saya kawal betul, saya ingin memastikan semua yang menjadi korban kebakaran ini bisa mendapatkan tempat di penempatan pasar yang berat. Kan sebelumnya ada yang punya 2, 3, sampai 7 geoskali ini gimana? Jadi begini, yang kita hitung ini sesuai yang punya hak penempatan, semua atas nama, punya satu atas nama, memiliki satu hak penempatan sesuai dengan zonasi. Terus kemudian baru nanti kalau sudah kita bagi semua yang atas nama itu sudah dapat semua, kemudian masih ada sisa, baru kita tawarkan kepada mereka yang punya lebih. Nah jadi kita keadilannya adalah dipastikan dulu semuanya dapat, jangan yang punya 10 dapat 10, terus kemudian yang punya 1 malah nggak dapat tempat, malah kasihan. Makanya ini satu nama, satu nama dulu, semua cukup, baru kalau ada lebih kita tawarkan ke yang punya lebih. Tapi untuk yang penawaran ini berlaku sewa, kalau yang kita undi sekarang ini kita gratiskan selama satu tahun karena sebagai bentuk kompensasi terhadap pemulihan ekonomi pasca mereka terkena musibah kebakaran. Penempatan pedagang ini disesuaikan dengan zonasinya. Untuk pedagang yang menempati kios bagian atas dikhususkan untuk jenis dagangan kain, sepatu, sandal, dan pakaian. Sementara untuk bagian bawah akan ditempati pedagang jenis aneka dagangan. Herman Subagio, Bangsa TV Tenggale, Jawa Timur